Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya mau bertanya sebelumnya saya sudah sedikit belajar tentang ilmu-ilmu agama dan berbagai macam yang saya tahu ada perkataan kurang lebih seperti ini yang seperti tadi Buya sudah sampaikan dalam tausiyah tidak boleh menjual agama atau ayat Al-Quran dengan murah nah itu secara penjelasannya secara lebih bagusnya itu secara benar apa maksudnya seitunya barangkali bukan hanya saya yang masih belum paham tolong dijelaskan terima kasih Buya semoga Allah melibatkan rahmatnya kepada Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jual Al-Quran adalah seharusnya dia mengatakan tidak boleh cuman karena kepentingan dunia jadi seharusnya saya ustaz saya seharusnya tidak boleh mendukung tokoh itu tokoh itu tidak benar secara agama cuman gara-gara Buya tak bangunin pondok ya ah dukung saya jual agama bohongi umat mau sudah tahu dia tokoh tidak boleh saya dukung gara-gara dia janjiin bangun pondok lalu saya dok hukum namanya saya jual agama atau punya rumahnya saya bangun ini lebih parah lagi untuk pribadi orang untuk kepentingan umum saja tidak boleh kau jual agama atas nama pondok makanya pondok Al-Bahjah itu ponjok cinta kenapa saya belum pondok cinta saya tidak punya musuh dengan calon majlis Al-Bahjah majlis cinta tidak ada musuhan dengan calon tidak ada satu calon pun yang berani masuk majlis kita aman jadi coba tidak calon gubernur tidak calon bupati tidak calon ini masuk ke Al-Bahjah itu tidak berani Alhamdulillah kenapa saya cinta semuanya mereka ngerti ya kita tidak kalau yang jadi ya kita kukuhkan kalau tidak jadi kita doakan sabar saya tidak tidak pernah masuk wilayah itu maka majlis baca tidak ada ada satu calon tokoh mau nyambut oh tidak bisa kalau ada calon ngaci tidak boleh nyambut tidak boleh nyambut majlis kita oh bukan ustad kok kan gitu ya sehingga biar dekat dengan semuanya anak-anakku semuanya karena semua umat Nabi Muhammad yang merah putih kuning hijau umat Nabi Muhammad saya tidak punya musuh dengan mereka karena saya juga tadi tidak mau seperti masuk pertanyaan anak kita yang soleh saya tidak mau jual agama saya termasuk pondok kita ini pondok Al-Bahjah tapi jangan mengatakan gaji bagi negeri haram tidak gaji bagi negeri halal tapi pondok Al-Bahjah tidak menerima bantuan dari negara kenapa karena pak saya pengen bantuan dari ini coba kalau bapak-bapak dengar berita Al-Bahjah dapat bantuan 10 miliar kempes semua langsung pelit semua sudah dapat bantuan tapi kalau sudah dengar oh Al-Bahjah tidak ada bantuan ini mau beresin tanah di Indramayu belum beres-beres dimana temannya pokoknya ada di sini kita akan bereskan tanah tanah berapa dua ekitar untuk pesantren untuk buat sekolah seperti kalian Buya berharap nanti anak-anakku dengar omongan Buya ada di antara kalian yang berjuang di situ pendidikan yang masuk UP-nya yang masuk ininya ngajar kita akan buat sekolah di situ ya bahasanya sederhana akan jadi sayang saingan SMA 1 sendang bersaing yang baik hebat sendang bersaing yang sehat tukar-tukar gurunya sama dari guru sini yang ajar di sana tapi anaknya bersaing itu kita buat SMA nanti harus berani bersaing harus sebatin itu jadi jual agama itu seperti itu bukan jual agama itu maknanya gimana jual Quran bukan orang khianat dengan agamanya hanya kepentingan dunia hati-hati ya anak-anakku semuanya semoga Allah menjaga dari itu jadi sebetulnya posisimu lebih aman gak ada yang orang goblok yang gak ngerti agama gak bisa jual agama paling kelasnya bohong saja dokter bohong ya enggak pejabat bohong tapi kiai jual agama busuk makanya kalau di neraka ada kiai yang paling jadi orang yang paling busuk baunya di neraka itu orang lain busuk tapi badan ngeloh ini kok kamu busuk banget kamu itu siapa aku ini ustad di dunia aku orang alim tapi aku jual agamaku na'udzubillah jadi jadi profesional yang yang khusus istimewa kalau jadi ustad gak bener tadi menjual agama Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah kalian ahli surga semua anakku ikrar hari ini adalah hari kita saling mencintai dia mencintai kalian karena Allah demi Allah dia tidak rela jika ada di antara kalian yang di dunia sengsara demi Allah dia tidak akan rela jika ada di antara kalian disiksa di akhirat buya memohon ya Allah semoga kalian ya Allah semoga engkau jadikan ini semua sukses dunia akhirat nanti suatu ketika 15 tahun yang gak akan datang kalian datang kepada buya mungkin buya sudah namanya pakai tongkat lagi ya sudah memputih semuanya sudah ini siapa buya saya dari SMA Sindang dulu saya dengar omongan buya saya kenapa buya saya termasuk pengusaha terkaya di Indramayu Allah satu lagi datang saya jadi gubernur dimana buya oh ini ini sujud wah hewan buya semua wajib sholat wajib ini wajib buya pengennya beritanya begitu jangan sampai nanti na'udzubillah gak ada ya Allah buya ini sengsara nyusap maksiat mabuk tak lar gak ada amin amin om Allah maha kuasa makanya doa yang serius jangan tanggung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati